Kenapa kalau swasta, korporasi, atau dunia usaha ini tidak kita besarkan, negeri ini akan terus tergantung dari APBN untuk bisa menggerakkan pembangunan ekonomi. Betul nggak mas? Bahwa peran itu mesti tetap ada, iyalah. Tapi menurut saya, kalau memang peran yang lebih besar diberikan kepada swasta, korporasi, pengusaha, saya kira akan meringankan tugas teman-teman Mas Marmanto atau pengganti Mas Marmanto. Betul nggak mas ya? Jadi terima kasih Mas Zikit ini cerita yang luar biasa. Nah, kita kembali lagi sejenak Mas. Pada saat ada krisis, kemudian akhirnya saya ingat betul saya ketemu Mas Zikit itu pada saat acara di annual meeting Bank Dunia sama Washington, saya ketemu Mas Zikit justru di Washington. Nah itu Panjenengan waktu itu jadi dirut BNI. Nah bagaimana ini ceritanya dari menangani Bank Mandiri, kemudian sempat ke BII, kemudian menjadi dirut Bank BNI. Gimana mas? Jadi ceritanya begini, waktu setelah dari Bank Mandiri, saya menangani krisis masalah itu. Itu Mas Zikit waktu itu kan SVP ya Mas? Jadi waktu itu ya? Senior Vice President. Presiden, iya. Tapi beda dengan SVP yang sekarang nih Mas. Oh beda ya? Iya, yang saya bilang tadi. SVP yang angkatan pertama itu, kita sudah setingkat direktur. Oh. Semua fasilitasnya, kewenangannya karena kita memutus. Oh oke. Tapi waktu itu karena terlalu banyak kan nggak mungkin Bank Direkturnya 25. Iya betul, betul, betul. Jadi yaudah ada IVP sama SVP aja gitu. Jadi gitu, dibanyakin gitu. Setelah itu bertahan-pertahan kita setelah krisis lewat kan disempurnakan, dikembalikan semuanya melalui akte yang angkatnya jadi direksi gitu ya. Betul, betul. Tapi saya pernah masuk ke anak pendiri, ya kita masuk di akte pendirian. Nama-namanya orang itu. Jadi waktu itu namanya Mas Sikita ya? Ada, coba lihat aja akte pendirian Bank Mandiri. Ada nama saya itu. Ya gitu ya. Nah setelah menangani krisis masalah, sudah mulai krisis agar reda itu, ternyata rekapitalisasi ini berlangsung lagi karena setelah Bank BUMN, ternyata pemerintah memutuskan untuk melakukan rekapitalasi perusahaan bank-bank swasta. Sudah ya Pak? Iya kan? Iya, iya, iya. Nah. Akhirnya BPPN mengambil alih dulu kan. Kalau mau direkapitasi ya jangan tetap pemilik yang lama dong gitu kan. Diambil alih sama negara kan melalui BPPN. Termasuk ada BCA, iya kan? BI, kan? Ada beberapa bank lah. Ada Danamon, banyak sekali yang diambil alih. Meskipun sebetulnya itu juga timnya Mas Maramanto bisa nanya juga, kemarin kita soal Bank Milik Negara aja kita pertanyakan, ini kok bank swasta direkap? Gitu kan? Betul ya? Iya kan? Ya keputusannya kan sudah politik dan bermacam-macam alasannya lah. Kita nanti Mas Maramanto bisa menambahkan. Tapi intinya karena itulah kemudian kami-kami yang dari Bank Milik Negara yang sudah mulai punya pengalaman melakukan resursasi bank ini, ya kan? Saya di Bank, apa namanya, Mandiri kan? Tiba-tiba saya ditugaskan menjadi dirut BII waktu itu Mas. Ya, jadi dirut BII, ya saya kait-kait juga. Saya pikir, ya saya mestinya berkarir di Bank Anderi lah. Tiba-tiba di dalam pengertian saya waktu itu dilempar. Itu kan diminta, waktu yang minta melalui Pak Ketua BPPN, waktu itu Pak Sahurudin Temenggung. Mas. Sahurudin Temenggung. Iya. Saya dengan Pak Sahurudin, kemudian dengan Pak Emir Sashatar. Waktu itu beliau wakil dirut di Bandana Mon, ya. Terus belakangan beliau jadi Direktur Keuangan Garuda, ya. Ada beberapa resursasi kredit itu yang melampaui kewenangan direksi bank masing-masing. Itu harus ke Menko Perekonomian. Betul, betul, betul. Pak Sahurudin, sebelum Ketua WPN, beliau adalah Sekretaris KKSK, ya. KKSK, begitu kan. Jadi sebelum ke Pak Quick, atau kemudian pengantinya siapa, Pak Menteri Menko-nya, ya itu, diskusi dulu Pak Sahurudin sama kita-kita ini dari Bank Mandiri. Saya termasuk yang melakukan resursasi Garuda loh, Mas. Yang menyelamatkan Garuda loh. Oh, iya, iya. Cuman saya nggak dapat penghargaan. Iya, iya, iya. Yang kita jadikan MCB, itu mandatory convertible bond utangnya ke Mandiri, ya. Itu, nah akhirnya kita kerap dekat dengan Pak Sahurudin Temanggu. Ya, waktu Pak Sahurudin perlu beberapa orang untuk menangani Bank Internasional Indonesia, saya diminta dirut, dipanggil. Wah, Pak Sahur, saya Mandiri aja lah. Pak Sikit, kita perlu ini, negara perlu lah. Pak Sikit, yaudah, saya berangkat. DPI, jadi dirut di BII. Dua tahun melakukan rekapitalisasi juga, itu, Mas. Waktu DPR diajar, habis-habisan. Baru sehari masuk, jadi dirut di sana, besoknya saya udah harus presentasi di DPR, di Komisi 9, waktu itu, untuk minta rekap. Waduh, sehari, Mas, saya itu harus mempelajari keuangannya BII, ya kemudian minta-nya berapa selama-macam tolak, ditolak, ditolak. BII-nya, karena ditolak kan persepsinya buruk, kan? Wah, panjang harganya, 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 harganya. Harganya itu, makin bolong. Banyak ras, banyak penarikan dana dari BII, akhirnya makin bolong, rekapnya makin besar. Akhirnya, kita minta lagi, sekolah ini, ini, ini. Setelah beberapa kali, baru disetujui. Yaudah, saya resursasi BII, gitu ya. Nah, setelah saya berhasil melakukan resursasi di BII, kemudian memutuskan untuk jual, dijual lagi kan, artinya sudah beres nih, tugas saya di BII. Saya dipanggil oleh Menteri BUMN, waktu itu. Jadi, waktu itu saya dipanggil oleh Pak Laks, di rumah dinasnya di Widya Chandra, waktu itu ya, kemudian, katanya saya akan dapat tugas baru, gitu. Saya pikir, balik ke Mandiri, kan, tapi ternyata ke BNI. Waktu itu sudah ada, direksinya sudah diputus, saya tidak milih. Wakilnya, direkturnya, semua. Ini timnya Pak Sikit, gitu. Oh, iya. Kenapa saya, Pak? Jadi, ya pertama, kita terima kasih Pak Sikit sudah bereskan BII. Yang kedua, ini BNI lagi ada kasus LC efektif itu, kan. Masih ketahuan, oh iya, Pak, saya ikutin, Pak. Tapi saya tidak menyangka kalau saya mau ditugasan ke BNI, gitu. Ya Pak Sikit diminta untuk menangani lagi BNI, kasus 1,3 tahun itu. Oh, gitu ya. Saya tidak bisa mikir, ya Pak. Tidak bisa, putuskan sekarang, mau tidak, Pak, tidak. Kalau sudah terlanjur jadi pasukan parah itu, di mana-mana diperlukan. Ya, terus, siapa, gitu ya. Itulah, kemudian saya menangani BNI. Sebetulnya waktu itu sudah di luar, sudah tidak ada krisis. Ini yang disebut beda lagi, nih. Yang krisis adalah BNI-nya. Karena ada masalah keuangan, ya kan, mengenai kasus LC efektif itu. Kemudian BNI-nya krisis, gitu kan. Jadi, gitu. Nah, prinsipnya kita menangani krisis perusahaan lagi juga, gitu. Nah, jika di sana, ya memang tidak mudah karena nilainya juga besar. Yang kedua juga, tekanan politiknya kan berat. Karena waktu itu sudah dipansuskan, Mas. Iya, iya. Dibuat pansus BNI. Jadi, pekerjaan saya selain melakukan resursi internalnya, saya seringkali dipanggil DPR untuk menjelaskan. Kadang-kadang, teman-teman DPR ini kan banyak juga yang mungkin tidak mengikuti masalahnya. Nah, saya sudah dimaki-maki aja, disalah-salahin. Kenapa, kok terjadi begini, begitu. Mereka nggak tahu bahwa saya itu dirut baru, kan, gitu. Karena kadang-kadang gitu kan, kita tahu lah. Orang-orang itu kan, mereka mungkin nggak selalu fokus. Nah, itu berat sekali memang secara politik juga. Jadi, saya melakukan resursi BNI, ya. Secara keuangan, ya. Saya targetkan dalam waktu tiga bulan. Dan, paling tidak, harus bisa positif lagi. Kemudian bisa, apa namanya, ada keuntungan lagi. Karena kerugian yang sebelumnya itu, ya, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan rebranding untuk merbaiki citra dan juga menyemangati. Ya, karena waktu itu, teman-teman BNI pun kan, bayangin aja tiap hari masuk koran, ya, masuk di berita apapun, itu kan terpuruk sekali, ya, jadinya secara, apa namanya, persepsi, dan segala macam ini kan perlu meningkatkan moral bersama-sama. Makanya kita waktu melakukan rebranding. Rebranding itu tidak hanya sekedar ganti logo, ya, tapi juga banyak yang kita lakukan resursasinya, ya. Nah, yang paling kasat mata yang kelihatan memang ganti logo. Ya, waktu itu kita mengganti logonya itu yang sekarang ini. Dulunya kan kapal layar itu, ya. Nah, waktu itu kan, sebetulnya kan logo itu juga gak masalah, gitu. Sebelum-sebelumnya juga BNI untung terus, kok, gitu ya. Tapi begitu ada kasus kan, wow, makanya kebobolan LC, karena kapal layarnya itu kan ada ombaknya, jadi goyang-goyang gak stabil, terus BNI logo terus, ya kan itu bank, ya kan itu kan, terus ada logonya gitu ya, gitu lah. Dipisah gitu. Bank-bank logo BNI kan, itu bank BNI gitu. Jadi gak bisa kemana-mana, gak bisa muter kembali-mati-mati. Ya, banyak lah yang gitu-gitu, sinis-sinis itulah yang diberedar di masyarakat, selama macam. Akhirnya kita putuskan itu, melakukan rebranding itu, seperti yang sekarang itu. Waktu itu saya umur saya 44, eh 46. Wah, itu masih semangat, masih semangat-semangat itu. Nah, saya lahir tahun 58 kan waktu itu, lahir tahun 58, usia saya 46. Oke. BNI lahir tahun 46, usianya 58. Nah, itu pas kan di logo itu, jadi saya ingat banget tuh. Jadi ada sejarahnya. Iya, dan itu sebabnya kenapa Mas Zikid di BNI itu betul-betul menjadi bapak BNI, karena luar biasa perannya dalam membawa BNI keluar dari krisis. Iya. Itu waktu itu yang masih ada. Betul, dan ya tapi biasalah dalam suatu perusahaan, banyak yang suka, banyak mendukung, ya banyak yang gak suka juga. Biasalah ya, jadi bagi saya gak masalah. Karena memang kita tidak bisa membuat orang semua suka sama kita kan, senang sama kita, mendukung semua kebijakan kita. Tapi bagi saya 80 persen aja mendukung ya, kita kerjakan. Dan itu yang saya lakukan ya. Jadi tantangannya banyak, internal juga banyak sekali. Belum serikat pekerjanya dan sebagainya. Serikat pekerjanya kadang-kadang kita lagi presentasi di DPR, malah ikut mendemo. Iya kan, jadi mereka tuh gak mendukung kita, malah melawan kita dan sebagainya. Mereka lupa bahwa ini saya ditugaskan untuk memenai, bukan untuk, bukan saya penyebab gitu kan. Jadi yang kadang-kadang hal-hal begitu terjadi dalam gitu. Jadi akhirnya lah di BN itu, ya Alhamdulillah lah baik ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya kira di BN ini seperti itu mas, tapi ya Alhamdulillah ya cerita positifnya yang membaik. Kemudian waktu itu saya ingat sekali, karena ini lagi melakukan rebranding, kita ingin, ceritanya beda nih. Orang kan selalu sinis mengenai bank milik negara itu kan, selalu dikatakan, wah ini bank milik pemerintah, bank pelat merah, dikenal lamban, nasabahnya tua-tua dan sebagainya kan. Jadi itu apa yang terjadi, makanya kita harus membangun, mulai dari jaringan cabang kita, kantor-kantor kita, fasad cabang, ATM, kita ubah yang lebih segar mas. Waktu itu kita banyak menggunakan warna cingga atau orange, yang kita kombinasikan, sehingga terkesan BN ini lebih muda. Dan kita waktu itu juga menyemponsori Java Jazz, festival, Pak Pinter Gonta. Waktu itu banyak bank yang gak mau mendukung, lainnya BN ini mendukung, karena saya ingin memberikan citra juga, oh ini banknya anak muda, kaitannya dengan jazz. Ini masalah persepsi, pemasaran ya, marketing. Jadi yang hal kecil begitu kita lakukan juga. Sehingga secara keseluruhan ya, kita bisa bangun BNI yang menjadi lebih baik. Luar biasa, saya kira Kiprah Mas Sikit di BNI sudah menjadi bagian daripada sejarah BNI juga, karena telah menyelamatkan krisis, yang sebetulnya krisisnya krisis BNI. Krisis BNI ya, internal. Sudah di luar krisis moneter. Di luar itu. Di luar. Mas Sikit kemudian kan 5 tahun cukup lama ya Pak? 5 tahun di BNI. Kemudian selesai melaksanakan tugas, saya dengar Mas Sikit ke BCA sebagai kumisaris. Kumisaris independen, ya. Luar biasa, ya. Ya, di BCA, ya. Alhamdulillah waktu itu, karena saya sudah di BCA, saya punya kesempatan juga untuk sedikit mengurus, karena saya sudah tidak dieksekutifkan, sebagai kumisaris. Saya sudah mulai belajar untuk mengurus usaha sendiri. Ya, jadi saya fokus, saya sudah usaha kecil-kecilan, ada di Promo, di Semarang, di Banyuwangi, kita mulai urusi sendiri ya Pak? Jadi itu. Jadi itu saya mulai belajar lagi, dan orang yang disampaikan orang selama ini betul, ternyata mengurusi uang milik orang lain lebih mudah daripada mengurusi uang sendiri. Ternyata menjadi pengusaha itu enggak mudah. Jadi, makanya saya ingin berbagi juga, memang saya lebih suka mendorong generasi muda ini untuk lebih berani menjadi pengusaha. untuk berani menjadi entrepreneur. Karena saya memulai sudah agak terlambat, tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang saya sesali, karena memang itu pilihan hidup waktu itu kan, jadi kita perjalanan hidup, tapi memang semestinya kalau bisa lebih mudah memulai usaha ini, ini menjadi lebih baik hasilnya. Jadi, makanya saran saya adalah, ayo anak-anak muda, generasi muda ini kita berbisnis, jadi pengusaha. Jangan jadi pekawe saja. Saya bukan mengecilkan atau menyepelekan, tapi kalau semua orang memilih menjadi pekawe, itu nanti kan tugas teman-teman di kemudian keuangan juga makin berat. Karena apa? Kita tahu sekarang ini yang menjadi masalah kenapa kita penting mendorong pengusaha-pengusaha ini, yang harus ada pengusaha besar, menengah, kecil, harus didorong sebanyak-banyaknya di negeri ini. Karena rasio entrepreneur atau pengusaha di negeri kita ini dibandingkan dengan jumlah penduduk, itu masih kecil sekali. Kita itu mungkin di sekitar 3,5 persen. Pada negara tetangga kita sudah ada yang 4,5 persen, seperti di Thailand, Malaysia itu sudah 4,9. Kemudian Singapura yang paling tinggi, Singapura itu sudah hampir 8 persen, 7,8 persen jumlah pengusahanya dipanding penduduknya. Dan kita tahu kemudahan bisnis di Singapura lebih baik dari negeri kita. Ya kan tadi saya, corruption perception index-nya juga lebih baik, governance-nya lebih baik. Ini yang mendorong juga nantinya saling berkaitan sehingga dunia usaha di sana juga makin baik. Jadi, kenapa kalau swasta, korporasi, atau dunia usaha ini tidak kita besarkan, negeri ini akan terus tergantung dari APBN untuk bisa menggerakkan pembangunan ekonomi. Betul nggak mas? Bahwa peran itu mesti tetap ada, iyalah. Tapi menurut saya, kalau memang peran yang lebih besar diberikan kepada swasta, korporasi, pengusaha, saya kira akan meringankan tugas teman-teman Mas Marmanto atau pengganti Mas Marmanto. Betul nggak mas? Jadi, itu kenapa saya ingin mengajak untuk kita berani menjadi pengusaha. Tidak mudah memang, tapi pengusaha itu batasnya langit. Kita mau setinggi apa, kita mau jadi kaya seperti apa, itu nggak ada batasnya. Kalau jadi pegawai, jadi itu kan nggak bisa kaya. Betul-betul ya? Soalnya catahnya aja, soalnya gajinya aja. Soalnya gajinya. Masnya gitu. Jadi, memang kalau mau ingin di luar itu, ya harus berani mengambil resiko. Tapi, yang gitu kan. Jadi, semuanya sih penting mas saya. Tapi, kesempatan ini saya gunakan untuk mendorong untuk anak-anak muda, generasi muda untuk menjadi pengusaha. Saya kira ini. Dan saya juga belajar, tapi saya ini agak berbeda. Saya menerapkan apa yang disebut dengan socio-preneurship. Sosio-entrepreneurship. Iya, socio-preneurship disingkatannya. Jadi, entrepreneur juga, tapi juga ada hal-hal yang tidak melulu untuk mencari keuntungan. Misalkan seperti saya di Banyuwangi, saya membangun Taman Kandulang Terakota. Iya, itu yang betul-betul. Itu tempat untuk pelastarian atau situ serawat-ruwat seni budaya Banyuwangi. Di situ saya menyelenggarakan pertunjukan kesenian, kemudian juga ada pelatihan gratis untuk anak-anak sekitar, belajar tari, belajar karawitan. Nah, tapi situsnya sendiri itu kita hamparkan seribu patung dari penari gandrung, dari Tempikar, dari situ ya. Itu yang orang bisa menikmati di situ. Di hamparan di tepi sawah. Jadi, suatu tempat yang memang kita gunakan untuk melakukan kegiatan seni budaya. Ini yang saya lakukan ya. Kalau dihitung-hitung period-nya atau return on investment-nya, kita nggak bisa menggunakan ukuran-ukuran yang standar. Makanya saya sebut ini sebagai Sosyo Prenatifier. Sosyo. 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 Sosyo.